Jilajab terkini, Tato Repon, ini reaksi Tato Suwarto Pamuci Bupati ke-17 Kabupaten Cilacap, Tusur Pilkada. Kemana arah Tato Suwarto Pamuci di Pilkada Cilacap? Akurat, Pakurati! Ditemui tim redaksi Tusur Pilkada Tato Suwarto Pamuci, Ketirwati Ningsih, Satu meja dengan beberapa tim sukses pencalonan saat Tato Suwarto Pamuci di Pilkada Cilacap tahun 2017. Ada apa? Tusur Pilkada. Assalamualaikum Pak Tato. Waalaikumsalam. Ya Pak Tato ini Pilkada semakin hangat Pak. Pak Tato masih diam saja gimana Pak? Saya sudah pensiun, sudah pensiun kan harusnya diam sudah. Jadi saya sudah kembali menjadi rakyat, menjadi rakyat biasa, menjadi masyarakat biasa. Maka saya sekarang mengamati saja. Tapi paling tidak saya sudah melihat-lihat. Tapi di amnya Tato malah membuat masyarakat surga Pak. Ada apa di belakangnya Pak Tato dan ada apa di pikirannya Pak Tato Pak? Ya what happened? Ada apa? Saya ingin nanti yang meneruskan saya adalah orang yang mempunyai dedikasi, kedisiplinan, semangat kerja untuk membangun Cilacap. Cilacap yang kita cintai. Ya Pak Tato... Khususnya saya ingin yang bisa meneruskan bangga bangun desa. Oke siap Pak, kemarin di Sidharja Pak, Pak Ratin itu mengatakan bahwa akan meneruskan bangga bangun desa. Dan banyak orang mengatakan Tato Ribbon ada di tubuh Ratin. Tanggapannya Pak? Ratin, ya siapapun lah bukan hanya Ratin, tapi siapapun yang dari Golkar akan saya perjuangkan. Oke Pak. Kalau Buteti Pak? Kalau Buteti Pak? Buteti biarin aja lah menjadi ibu rumah tangga dan menjadi anggota DPR RI. Oke Pak. Pak Pak, salam yang ini masyarakat Batin Cilacap Pak yang kangen kepada Pak Tato Pak? Apa? Yang kangen sama Pak Tato Pak, sampaikan Pak. Salam untuk masyarakat Cilacap. Kita sudah bersama-sama 15 tahun dari 2007 sampai 2022. Tapi silaturahmi harus tetap terjaga. Karena kita bukan hanya di dunia, tapi sampai nanti di akhirat. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan like, subscribe, share, dan komen.